Intro Muhammadiyah 1 Taman menggelar competition and festival Kegiatan tersebut merupakan wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan bakat mereka dalam bidang musik maupun bidang seni Intro Muhammadiyah 1 Taman menggelar competition and festival Kegiatan ini merupakan wadah bagi para talenta muda untuk menunjukkan bakat mereka dalam bidang musik Acara ini diselenggarakan oleh pimpinan ranting ikatan pelajar Muhammadiyah dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai pelajar di wilayah Ngeresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan Para pelajar dari berbagai instansi menampilkan kebolehan mereka dalam mengekspresikan bakat dan kreativitas di dunia musik Tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata tetapi juga sebagai wadah untuk memupuk minat dan bakat di bidang musik khususnya kalangan pelajar Sementara itu Aisyah Nursal Sabila selaku ketua panitia Miko Fest 2024 ini tidak menyangka jika animo masyarakat di luar semamita luar biasa dalam mengikuti ajang pencarian bakat di bidang seni yang ditampilkan ini ben apa aja dari anak-anak ini atau gimana ini? tapi kan disini yang melos dari karena kan disini kompetis jadi ada yang yang diberi dan masih semuanya karena diberi karena ini kalau matematis umum jadi umumnya ini itu para pemenang kompetisi yang masuk di babak final untuk kategori band diantaranya Semesa High The Impressive Eunonian Nine Squad Altera Tajam Semada Project X Fort Weister HTR dan G4P sedangkan finalis kategori vokal solo yaitu Sabia Bilkis Karissa Alifasa Amirah Aliah Lintang Nismara Helsa Mulya Amelia Rahma Naila Salsabila Rusmarinda Jovanca Natalia Abel dan Luki Fortuna dari Sidoarjo November Suhendra melaporkan